Sejumlah wilayah di Jakarta masih menjadi daerah langganan banjir. Curah hujan tinggi beberapa hari lalu menyebabkan 25 wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur kembali terendam banjir. Perselasa 9 Januari, tinggi muka air di dua pintu air wilayah Jakarta memasuki level siaga 2. Kedua pintu air tersebut adalah pintu air Pasar Ikan dan pintu air Marina Ancol Jakarta Utara. Untuk mengantisipasi banjir susulan, PPBD melakukan simulasi bencana dan pengerukan sungai. Ada 25 disaster early warning system yang kita tempatkan di 22 titik di 13 sungai di Jakarta. Jadi kalau seandainya Angke Hulu, Sunter Hulu, Pulau Gandung, Katulampa, debitnya naik, kita sudah bisa warning, menginformasikan warga. Namun langkah-langkah antisipasi tersebut harus disertai perubahan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. Kebiasaan masyarakat di Hulu sampai hilir sungai membuang sampah sembarangan menjadi salah satu akar permasalahan banjir di Jakarta. Kalau selama ini kayaknya masih kurang untuk kesadaran pembuangan sampahnya. Karena masih terlihat banyak di bantaran-bantaran kalinya itu. Jadi ketika si air naik, itu kesabut si sampah. Sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai berasal dari sungai Ciliwung. Menurut petugas, setiap hari 8 ton sampah diangkut dari pintu air Manggarai. 70 persen diantaranya merupakan sampah organik yang sebagian berupa bambu dan kayu. Meski terdapat penyaringan sampah di kawasan DB Simatupang, Jakarta Selatan, sampah tetap terbawa aliran sungai dan menjadi masalah di Hulu.